Presiden Jokowi Dodo mengunjungi posko pengungsian warga terdampak banjir di SMK Ganesa Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret 2024. Jokowi menyampaikan pihaknya akan melakukan beberapa langkah untuk mengatasi daerah banjir, diantaranya dengan menutup tanggul yang jebol setinggi 15 meter, teknologi modifikasi cuaca, hingga dilakukannya pemompaan. Ya ini memang hujannya sangat ekstrim, karena hujan ekstrim itu 150 mm, yang di sini sudah 238 mm, sangat ekstrim sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Tetapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah. Ini sudah turun dari 2 meter, kita tadi mendapatkan laporan, hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm. Tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lebar pemompaan-pemompaan. Dari Jawa Tengah, Tim Sinpo TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!